Intro Setelah melalui rangkaian yang cukup panjang, yakni sekitar 10 tahun, akhirnya Purana Pura Taman Pule Mas Ubud Giajar di pelaspas yang bertepatan pada pelaksanaan Pujewali Ide Betara yang jatuh pada sandis cara Hari Kuningan Sabtu lalu. Pelaksanaan upacara pemelaspasan dipimpin oleh Ide Pedanda Putra Tembau dari Geria Gede An Kelungkung dan Ide Pedanda Ketut Celantik Duwaje dari Geria Buda Keling Karangasam. Adapun Purana ini menyangkut empat bagian, yang pertama tentang babat atau sejarah pura, dimana diambil dari dua lontar yakni Lontar Dwi Jendret Tatwa dari Geria Mas dan Lontar Pabancangah Pura Taman Pule dari Geria Gede Mas Ubud Giajar. Untuk bagian kedua, pembacaan Purana mengenai batas-batas pura dan pelinggih-pelinggih yang ada, hingga nama atau parap Ide Betara yang melinggih di masing-masing pelinggih. Untuk bagian yang ketiga, menyangkut tentang Banten, Aci, Kewalian di setiap Pujewali. Sedangkan bagian terakhir menyangkut tentang Kesukartan, Awik-awik rame pemaksan, Awik-awik tentang pemilihan pemangku, Rajuru, dan Kesucian Pura. Kelian pemaksan Pura menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang ikut membantu, dan khususnya kepada para sulinggih yang terlibat dalam nyurat atau menulis purana ini. Ini arti kunci reng menawi, pemihar sesereng sami, reng galasianemangkin kunci reng Purok Taman Pule, namunan rahina sanis cara kliwon puku puningan, reng galasianemangkin kunci j toi beimantik perumati. Pas Purano Purutaman Pule Sinarangan untuk Ngemargian Wali Nidupetara 96 saseh Naringgalah Sanepecik puniki Pinako Pesaksi Lampengras Titi Sejauh Nengpemlas Pas Lampengwali Nidupetara Natalar puniki Titian Pemanti Neduneng Pedunggu Bupati Kabupaten Giyanyar Natyosin puniki Talar Wenten Saking Manggale Kementerian Agama Kabupaten Giyanyar Pari Sade Hindu Dharma Kabupaten Giyanyar Talar Majelis Madya Desa Pekeraman Kabupaten Giyanyar Keberadaan Purutaman Pule Sesuai isi Purana Tidak terlepas dari kedatangan Dan yang nirate ke Bali Dan menetap di Desa Mas Ubud Giyanyar Dan selama beliau menetap Desa Mas sangat aman serta damai Atau tujuan Guamanti Sejauh Nenggiliki tayang Purana puniki Asiki Niki pinake Gegamelan Ring Pengayah Utamanya ini puniki Projuru Purutaman Pule Nah sejauh Nenggiliki Ngaturang ayah-ayahan Puniki ring Purutaman Pule Nah kapengkale puniki Guamanti Purana puniki Pinake Angi Dasar Keuruhan Ling Para Pemedak Duana puniki Pemedak Sanepudak Tangkel Ring Purutaman Pule Ake Guamanti Nah Kianan ini Sapunapi Kesuai Kianan ini Kewentanan Purutaman Pule Puniki Nah duana puniki Petakean-petakean puniki Sakeng Pemedak Neniki Patut kecawis Nah Manda Wenten Dasar Penyawis Neniki Wenten Kesatuan Bahasa Sejaduan Penyawis Puniki Nah duana puniki Makin Neniki Gindik Purana Punika Keiliki Tayang Nah ini Dada Dasar Sini Sida Untuk 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 Tujuan Puniki Ngiliki Tayang Purana Purutaman Pule Puniki Pada suatu hari Dangyang Nirarta Mengadakan pertemuan Dengan Kibendesa Mas Dimana tujuan beliau Untuk menderikan Sebuah Pura dan Taman Di sisi Timur Pura Yang akhirnya Disetujui oleh Kibendesa Mas Dan bernama Purutaman Pule Setelah rampung Pembangunan Pura Selanjutnya Diplaspas Pada Sadis Cara Kliwon Kuningan Tahun Saka 1411 Dengan Ditulisnya Purana ini Dapat Menjadikan Dasar yang kuat Dalam menjawab Pertanyaan-pertanyaan Pemedek Sehingga Purana ini Bisa menjadi Acuan Dalam menjelaskan Keberadaan Purutaman Pule Nantinya Nyoman Riawan Kompas TV Dewata Dapat �